Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semuanya Kembali lagi bersama kita disini Dalam program pembelajaran dari rumah Marilah kita simak pelajaran hari ini dengan baik Terlebih dahulu Marilah kita awali dengan baca doa bersama-sama Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya Anak-anak semuanya Kali ini kita dalam materi menyambung huruf hijaya Terlebih dahulu Sebelum kita mencoba menyambung huruf hijaya Marilah kita perhatikan dan kita simak materi yang telah lalu Yaitu bagaimana bentuk-bentuk huruf hijaya ketika disambung Baik di awal, di tengah maupun di akhir Pertama, alif Seperti kita pelajari huruf alif Ketika disambung maka tidak bisa menyambung ke dalam huruf berikutnya Maka bentuk awalnya tetap Maka bentuk awalnya tetap ketika di tengah tidak bisa disambung Dan ketika di akhir bentuknya seperti ini Kemudian huruf bak, tak, dan sak ketika berada di awal bentuknya seperti ini Ketika berada di tengah bentuknya bak, tak, dan sak seperti ini Dan ketika berada di akhir Dan ketika berada di akhir bak, tak, dan sak bentuknya seperti ini Selanjutnya untuk huruf jim, hak, dan khok ketika bentuk awalnya maka seperti ini Ketika berada di awal maksudnya Kemudian ketika disambung berada di tengah bentuknya seperti ini Jim, hak, khok Kemudian ketika berada di akhir bentuknya seperti ini Jim, hak, dan khok Ada pun berikutnya Untuk Dal, zal, ro, dan zaik Ketika berada di awal bentuknya seperti ini Karena ini merupakan salah satu atau huruf yang tidak bisa disambung Maka ketika berada di awal bentuknya tetap Kemudian ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dal, zal, ro, dan zaik Dan ketika berada di akhir Dal, zal, ro, dan zaik bentuknya juga seperti ini Adik-adik berikutnya yakni sin Sin ketika berada di awal bentuknya seperti ini Ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dan ketika berada di akhir Sin bentuknya seperti ini Berikutnya Untuk Sin Bentuk ketika berada di awal seperti ini Bentuk ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Ketika disambung dan berada di akhir bentuknya seperti ini Berikutnya untuk sod dan zod Ketika berada di awal bentuknya seperti ini Dan ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dan ketika berada di akhir bentuk sod dan zod bentuknya seperti ini Selanjutnya untuk to dan do Ketika to dan do berada di awal bentuknya seperti ini Dan to dan do ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dan ketika to dan do berada di akhir bentuknya seperti ini Selanjutnya untuk Ain dan Nguyen Ketika berada di awal ketika disambung bentuknya seperti ini Ketika berada di tengah Ain dan Nguyen bentuknya seperti ini Dan ketika berada di akhir bentuknya seperti ini Jadi ada perbedaan bagaimana ketika huruf Ain dan Nguyen berada di tengah Seperti mirip segitiga Dan ketika berada di akhir seperti ini Selanjutnya untuk Fak dan Kof Untuk Fak dan Kof ketika berada di awal ketika disambung bentuknya seperti ini Kemudian ketika Fak dan Kof ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Ada kemiripan antara bentuk Fak dan Nguyen ketika berada di tengah Namun yang membedakannya adalah Nguyen Bentuknya seperti segitiga Kemudian ketika Fak bentuknya seperti bulatan Ini yang membedakannya Jadi kalian harus bisa membedakan antara bentuk Hain dan Fak ketika berada di tengah Berikutnya untuk Fak dan Kof ketika berada di akhir bentuknya seperti ini Adik-adik semuanya berikutnya adalah Kof Ketika berada di awal bentuknya seperti ini Ketika Kof berada di tengah bentuknya seperti ini Dan ketika Kof berada di akhir bentuknya seperti ini Selanjutnya untuk Lam Ketika berada di awal bentuknya seperti ini Dan Lam berada di tengah bentuknya seperti ini Dan Lam ketika berada di akhir bentuknya seperti ini Adik-adik semuanya untuk huruf Mim ketika berada di awal bentuknya seperti ini Ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dan ketika berada di akhir bentuknya seperti ini Selanjutnya untuk Nun Ketika berada di awal bentuknya seperti ini Ketika disambung dan berada di tengah bentuknya seperti ini Dan ketika berada di akhir bentuknya seperti ini Selanjutnya untuk Wau Karena Wow merupakan salah satu huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya Maka ketika berada di awal bentuknya seperti ini Ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dan ketika berada di akhir bentuknya seperti ini Kemudian untuk H Ketika berada di awal bentuknya seperti ini Dan ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dan ketika disambung berada di akhir Bentuknya seperti ini Selanjutnya untuk Hamzah Ketika berada di awal Bentuknya seperti ini Ketika disambung berada di tengah Bentuknya seperti ini Dan ketika berada di akhir Bentuknya seperti ini Dan yang terakhir Huruf Ya Ketika berada di awal Bentuknya seperti ini Dan ketika berada di tengah, bentuknya seperti ini Dan ketika berada di akhir, huruf ya ketika disambung, bentuknya seperti ini Anak-anak semuanya Setelah kita mempelajari atau mengulang kembali bagaimana bentuk huruf vijaya Ketika berada di awal, di tengah maupun di akhir Serta ketika menjadi huruf tunggal Maka berikutnya, marilah kita mencoba menyambung huruf-huruf vijaya Contoh yang pertama adalah pada kata ilmu Pada kata ilmu terdapat dua, terdapat tiga huruf Maksudnya, yang pertama ain, kemudian yang kedua lam Kemudian yang ketiga, yang berada di akhir adalah mim Disini dapat kita lihat bagaimana ain ketika berada di awal, bentuknya seperti ini Kemudian lam ketika berada di tengah, bentuknya seperti ini Dan huruf yang terakhir adalah mim ketika berada di akhir, bentuknya seperti ini Setelah dirangkai dari huruf ain, lam, dan mim menjadi seperti ini Berikutnya, untuk contoh yang kedua adalah Dari kata wakot Huruf yang pertama adalah waw Ketika berada di awal, bentuknya seperti ini Bentuknya tetap karena waw merupakan salah satu huruf yang tidak bisa disambung ke huruf sesudahnya Kemudian huruf yang kedua adalah huruf kof Ketika disambung, bentuknya menjadi seperti ini Dan huruf dal, ketika disambung berada di akhir, bentuknya seperti ini Seperti yang telah disampaikan pada tabel sebelumnya Kemudian ketika dirangkai, semuanya dari huruf waw Kof dan dal, bentuknya seperti ini Nampak huruf waw tidak bisa disambung ke dalam huruf sesudahnya Contoh yang ketiga adalah pada kata alimin Pada kata alimin terdiri dari huruf ain, lam, dan mim Ada pun huruf yang pertama adalah huruf ain, bentuknya seperti ini Ketika berada di awal Kemudian untuk lam, ketika berada di awal, bentuknya seperti ini Dan mim, ketika berada di akhir, bentuknya seperti ini Sehingga ketika disambung atau dirangkai, bentuknya seperti ini Anak-anak semuanya Berikutnya, marilah kita coba bersama untuk kalian tulis dan kalian kerjakan untuk Merangkai dan mencermati bagaimana bentuk tunggal Bentuk sambung dan bagaimana rangkaian dari huruf-huruf vijaya berikut ini Disini ada lima soal Untuk soal yang pertama adalah pada kata bah-run Disini ada bentuk sambungnya bagaimana bak ketika berada di awal Hak bagaimana ketika berada di tengah Dan rok bagaimana ketika di akhir Kemudian setelah dirangkai, bentuknya seperti apa disini Ini untuk nomor satu Berikutnya soal nomor dua Pada kata Mubinin Bentuk tunggalnya seperti ini Bentuk sambungnya bagaimana untuk mem ditulis disini Berada di awal Baknya berada di tengah bagaimana Dan nunia ketika berada di akhir bagaimana Kemudian setelah dirangkai semuanya Bentuknya bagaimana Itu untuk soal nomor dua Berikutnya untuk soal nomor tiga Ini ada tiga huruf yang sudah merupakan bentuk Bentuk ketika akan disambung Ini hak Ini dal Ini sak Hak bagaimana ketika Di Menjadi huruf tunggal Dal bagaimana ketika menjadi huruf Tunggal Dan sak bagaimana ketika menjadi huruf tunggal Nampak disini sak Tidak disambung Berarti sak disini tetap menjadi huruf tunggal Dan bagaimana ketika dirangkai Silahkan ditulis disini Kemudian Untuk Soal nomor empat Bagaimana Sot ketika menjadi huruf tunggal Kemudian disini Ain ketika menjadi huruf tunggal Dan tal ketika menjadi huruf tunggal Dan bagaimana ketika nanti dirangkai Kemudian soal yang terakhir Ini Ada kata salima Bagaimana sin ketika berada di awal Menjadi huruf tunggal Kemudian lam menjadi huruf tunggal Dan mem menjadi huruf tunggal Kemudian disini Bagaimana sin Yang menjadi huruf pertama ini Ketika disambung di awal Kemudian disini lam Bagaimana bentuknya ketika disambung di tengah Dan mem Ketika mau disambung dan berada di akhir Anak-anak semuanya Demikian tadi pembelajaran Pada kesempatan hari ini Sampai ketemu Di pembelajaran Berikutnya Jangan lupa Subscribe Bagi yang belum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton